Kasus perundungan yang terjadi di kota Pontianak tepatnya di Waterfront Parit Nanas viral di media sosial dan melibatkan anak di bawah umur berakhir damai. Proses mediasi dilakukan sehingga menemukan kesepakatan damai dari pelaku maupun korban yang sama-sama masih di bawah umur. Hal ini disampaikan Kepala Satuan Reskrim Polresta Pontianakota, Kompol Indra Astrianto kepada wartawan. Ia mengatakan kasus perundungan yang sempat viral ini sejatinya telah dilakukan proses mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak baik keluarga korban maupun pelaku sekaligus melibatkan instansi lainnya. Dari hasil mediasi ini kedua belah pihak menemukan kesepakatan damai karena sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak dalam mengalihkan penyelesaian perkara terhadap anak. Terkait dengan adanya video yang sudah viral di mana pada tanggal 5 Januari pada pukul 20 di Indonesia Barat telah terjadi, adanya kalau yang lebih viral saat ini beberapa anak melakukan guli, perundungan terhadap korban dengan inisial NM. Kemudian pasca viralnya video tersebut, kami dari Polresta Pontianakota, kemudian dengan bantuan dari Polsek melakukan penangkapan atau mengamankan terhadap beberapa terlapor kemudian tindak lanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap terlapor dan saat ini, hari ini pada tanggal 7 Januari pada pukul 14.00 di Indonesia Barat. Jadi kami dari Satreski Polresta Pontianakota, kemudian KBPAD, LPI, berikut dengan orang tua ataupun wali, baik dari pelapor ataupun korban, dan inisial NM, kemudian juga terlapor. Usai dilakukan mediasi dengan kesepakatan damai, maka korban dan pelaku yang masih anak-anak dikembalikan ke orang tua untuk dilakukan pembinaan. Dari Pontianak, Kuhun Junior Ainyus melaporkan. Dari Peluat Ibu